Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan cara merekam timelapse di Clip Studio Paint. Jika kalian sudah menginstall Clip Studio Paint versi terbaru, kalian akan mendapatkan fitur baru untuk merekam pekerjaan kalian dan menyimpannya sebagai timelapse. Pertama, kalian perlu membuat file baru. Klik File, New, atau kalian dapat mendekan Ctrl plus N atau Command plus N untuk shortcut, lalu pilih pengaturan yang kalian inginkan. Kali ini saya menggunakan ukuran A5 dengan 300 dpi untuk ilustrasi ini. Kemudian setelah kalian membuat canvas baru, buka file, timelapse, dan klik record timelapse. Akan ada notifikasi tentang perekaman akan dihidupkan dan membutuhkan lebih banyak ruang memori. Klik saja OK. Nah, mulai sekarang, semua yang kalian lakukan di canvas ini akan direkam. Atau kalian juga dapat menyimpan tombol rekam ke Command Bar di atas, jadi kalian bisa mulai merekam dalam satu klik. Buka file, Command Bar Settings, kemudian cari tombol record timelapse, dan klik Add. Tombol tersebut akan muncul di Command Bar. Kalian juga dapat membuat tombol shortcut dari shortcut settings pada file menu. Perlu dicatat, kalian perlu melakukan ini sebelum kalian mulai bekerja untuk merekam semua pekerjaan kalian dari awal. Selanjutnya, kalian bisa mulai menggambar. Kita skip saja proses saya menggambar untuk mempelajari cara mengekspor rekaman. Kemudian, untuk mengekspor timelapse, buka file, timelapse, dan klik Export Timelapse. Akan muncul beberapa opsi untuk output ekspornya. Di sini, kalian bisa memilih durasi, ukuran, dan aspek rasio yang kalian inginkan. Untuk durasi, kalian bisa memilih 15 detik, 30 detik, 60 detik, dan all untuk semua durasi. Kemudian, untuk ukuran, kalian bisa memilih 1280 piksel, 1080 piksel, dan 720 piksel. Untuk aspek rasionya, ada 6 pilihan. Saya memilih ukuran orisinal untuk ilustrasi ini. Dan jika sudah selesai, kalian bisa klik OK. Tunggu sampai selesai. Kemudian, sebuah jendela akan muncul untuk memilih di mana Anda ingin menyimpan timelapse Anda. Jika sudah, klik Save. File ini akan disimpan sebagai MP4 secara otomatis. Setelah video timelapsenya tersimpan, kalian bisa mengeceknya di folder yang kalian pilih tadi. Dan ini hasil rekaman ilustrasi saya. Saya mulai merekam setelah saya membuat sketsa, sehingga rekamannya melompat ke saat proses membuat line art. Layarnya terlihat berkedip karena saya menggunakan shortcut undo dan redo berkali-kali, sehingga dia juga merekam proses tersebut. Kalau menurut saya, ada beberapa pros dan cons dalam fitur timelapse ini. Menurut saya, fitur ini sangat praktis untuk mengupload video timelapse, karena kalian nggak perlu repot-repot buka program eksternal lagi untuk merekam layar komputer, dan mengeditnya lagi untuk membuat video speed painting. Dan dengan fitur ini juga, kita dapat memilih durasi, ukuran, dan aspek rasio video outputnya. Jadi kalian dapat langsung mengupload video ke platform yang kalian sukai. Misalnya, seperti Instagram yang punya limit durasi video yang diupload, kalian bisa pilih durasi yang lebih singkat. Tapi kurangnya fitur ini, dia tidak bisa merekam tools bar dan panel yang lain di klip studio paint. Jadi, fitur ini tidak akan merekam setting brush yang kalian gunakan, berapa banyak layer yang kalian buat, dan panel lain seperti saat kalian menggunakan program screen recorder. Karena fitur ini hanya akan merekam action kalian di kampas. Ya, itu sesuai dengan tujuan utama fitur ini, yaitu merekam timelapse. Jadi, kalau kalian ingin merekam setting workplace kalian di klip studio paint, kalian perlu menggunakan program screen recorder. Untuk video ini, saya menggunakan OBS. Pros yang lain adalah, meskipun kalian memutuskan untuk berhenti sejenak dan menutup program, rekaman akan tetap dihidupkan secara otomatis, saat kalian membuka lagi file tersebut. Dan, file video hanya akan diekspor jika kalian mengklik tombol ekspor. Jadi, kalian tidak perlu mengklik tombol rekam lagi, atau mengedit video untuk menggabungkannya, karena semuanya akan diekspor sebagai satu file video. Selain itu, ketika kalian tidak menggunakan mode fullscreen, fitur ini tetap akan merekam seluruh bagian kanvas. Bahkan, ketika kalian zoom in dan zoom out, kanvas di video tidak akan bergeser. Keuntungan lainnya, tidak ada waktu buffering saat kalian berhenti menggerakkan brush, atau berhenti sejenak untuk berpikir dan mengamati kanvas. Saat kita menggunakan program screen recorder, kadang kita harus memotong bagian-bagian video tertentu, agar video timelapse tidak terlihat macet. Secara keseluruhan, saya suka fitur ini, dan menurut saya, ini sangat membantu. Saya cukup klik tombol rekam, dan meninggalkannya setelah selesai. Kalau saya butuh video timelapsenya, saya dapat mengekspor video kapan saja saya mau. Sekarang, kalian juga bisa mencobanya. Bagaimana menurut kalian tentang fitur ini? Beritahu saya ya di bagian komentar di bawah. Dan, kalau kalian punya saran untuk video berikutnya, silakan tulis juga. Have a nice day, and goodbye.